Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham channel membahas tentang saham yang ada di Indonesia untuk segmen video kali ini kita akan membahas mengenai dari topik ini ya bahwa waduh parah mengerikan blackrock pangkas habis saham ini ya dan gini strategi di sahamnya untuk besok ini sama apa si min yang dibangkas oleh blackrock dan dia itu lebih tertarik di saham apa ya kita akan ungkap ya eh kasus ini ya eh kasus saham yang dipangkas habis sama blackrock ya atau tiga telos bisa jadi ya eh kita dapatkan sumber informasi ini dari sini ya teman-teman ya ya ini ya lagi ya blackrock pangkas muatan di emiten migas Konglomerate Indonesia Indonesia energi arka akra dan juga medko ya Kenapa kok bisa demikian ya karena gerakannya itu lambat ya dia lebih tertarik di saham apa min ya dari blackrock ini dan ini ditulis oleh Reni Lestari ya masih muda nih kita baca sedikit ya dari firma investasi terbesar di dunia blackrock ingin melanjutkan aksi pangkas muatan di emiten minyak gas milik koremerat Indonesia diantaranya adalah energi akra dan juga medko dia itu lebih tertarik dimana di sini ya teman-teman ya portal blackrock tembus 3,66 telun di saham batubara bumi adaru dan kawan-kawan ya mereka lebih tertarik di saham bumi dan juga adaru ya ini dilansir ya pada tanggal 5 Oktober oleh Mister Murhadi Pratomo ya ini kalian bisa pantau nih ya Apakah eh saham adaru dan juga bumi itu terbang Hai adaru langsung terbang ya hehehe Terus bumi bagaimana ya rontok semua ya kita langsung bahas di saham adaru ya topik kali ini ya ya kenapa kok bisa diborong sama blackrock min Oke satu sisi yang kami sudah dapatkan bahwa adaru ini dia akan bagi dividen ya dividennya kapan si min dari saham adaru ini ya kita bisa buktikan kok untuk kalian ya mengenai dari saham adaru ini ya kalian bisa diklik ya IDN finance ya ini diketik saja adaru ya adaru ini salah satu perusahaan atau meten yang setahun itu bagi dividen dua kali ya itu di bulan apa saja min ya nih dividen di saham adaru itu dibagikan di bulan Juni ini dan juga Januari ya dan ini ya sekitar berapa tiga bulan lagi ya Oktober November Desember Januari ya sekitar sekitar tiga bulan saham adaru ini akan terbang ya Kenapa kok bisa terbang ya karena biasanya ketika saham itu kam dividen itu saham semua itu terbang ya jadi seperti itu ah ini adalah saatnya untuk kalian akumulasi nah nanti ketika kalau kalian untuk akumulasi kalian bisa dihitung berapa jumlah lot yang kalian bisa pungut ya seperti itu dan berapa dalam hari ini nanti kita terbang ke harga pas waktu tukang dividen kali itu lebih gede mana antara kapital gen atau dividen ya apabila gede yang kapital gen ya silahkan kalian bisa ambil yang kapital gennya dividennya buang ya kalau misalkan dividennya itu kalian pingin dapatkan dividen ya ya tidak masalah ya cuman ya kalian akan kena guyuran ya ketika dia bagi dividen biasanya sama adaru ini akan keguyur ya jadi seperti itu namun ini beda persepsi apabila kalian itu investor jangka panjang yang notabene menambah muatan di saat ini dan nanti ditambah muatan lagi ya jadi otomatis kalian terafrik di bawah ya jadi seperti itu dan dividen itu khusus untuk para investor jangka panjang bukan investor jangka pendek ya jadi seperti itu bisa investor jangka pendek bisa tapi ada ya resikonya juga gede juga seperti itu ya kita akan membahas mengenai dari saham adaru ini ya tadi kita sudah menyampaikan dividennya kita akan cek secara detailnya ya kenapa kok blackrock ini tertarik dari si saham adaru ini namun sebelumnya disclaimer kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya jadi seperti itu ya ini alasan blackrock itu mengakumulasi dari saham adaru ini dari sisi total penjualan di saham adaru ini ya dia itu masih stabil penjualannya ya tahun lalu itu 52,5 triliun kini masih utuh ya 52,2 triliun ya cuman turun dikit ya enggak masalah cuma 2 miliar ya nggak ngefek dan sisi lain dari net income ini bagaimana ya ini ya labah bersihnya dia agak tergurus ya yang tadinya itu 18,0 triliun kini turun menjadi 13,1 triliun ya dari net income nya eps-nya juga turun ya kalau kita lihat jadi total equity nya masih grow ya 52 5475 dan juga 96 ya ini ya seperti itu ini di ada dikurangi ini hasilnya ini ya jadi seperti itu berhasilnya bagaimana min cukup gede ya 2,5 ini naik menjadi 2 kali 7 ya ini bahasa bakali apa bagi ini silahkan kalian bisa melihat ya dan untuk pbv-nya bagaimana min pbv-nya valuasinya murah yang tadinya itu 1,2 gini 0,7 dan dpq ratio nya masih oke lah masih terjangkau return asetnya juga masih oke return equity nya juga grew ya seperti itu ini dari laporan keuangannya ya yang sudah kami rangkum untuk kalian terus dari infonya itu bagaimana min mengenai dari saham Adaro ini ya Adaro ini dapat sampel atau stempel dari BI apa ya Adaro ini masuk di indeks LK45 ji juga masuk kompas juga masuk bisnis 2 juga masuk serta isi indeks samsar Indonesia juga masuk ini gunanya untuk apa ya jadi untuk investor kakap investor gede-gede ini akan direkomendasikan untuk beli dari saham Adaro ini ya jadi seperti itu ya lalu bagaimana mengenai mengenai dari kabar asingnya ya ini blackrock kompotan berikutnya sudah masuk ya masuk sejak kapan mereka itu belinya itu secara senyap ya secara senyap ya ini ya ketika masih ada yang buang dia tuh masuk dikit masuk dikit masuk dikit masuk dikit masuk dikit seperti itu alhasil saham Adaro ini langsung terbang ya dan selamat untuk kalian yang ikuti channel ini kemarin ya akhirnya kalian itu bisa cuan ya dan prediksi kami itu betul-betul ya seperti itu ya oke karakter dari saham Adaro ini apa sih min ya karakter dari saham Adaro ini ini adalah tipe saham untuk suing dan juga untuk invest ya Kenapa kok bisa demikian karena saham Adaro ini volatilitasnya itu cukup kecil volume yang cukup gede dan nilai transaksinya itu cukup gede jadi untuk kalian bagi para scale perharian ini enggak bisa senduh saya saham Adaro kalian bisa sentuh ketika volatilitasnya itu tinggi ya ada yang bandar yang naik silakan kalian bisa masuk ya jadi seperti itu no problem ya seperti itu ya apalagi dia sudah penurunan beberapa kali ya silakan kalian bisa masuk nanti akan dinaikkan ya seperti itu nah ini kita juga harus bisa memaparkan ya kami ini enggak ngarang ngawur enggak ya ini ya kalian bisa lihat ya transaksi hariannya ini mayoritas didominasi oleh blog trader retail dan lain sebagainya tujuannya mereka itu untuk jangka panjang ya jadi seperti itu oke Bagaimana min untuk strateginya ya untuk strateginya strategi kami kemarin kita sudah ngasih ke kalian ya untuk beli di area 2600 dan juga di 2600-an dan ini saham Adaro ini sudah menutup gap-nya ya gap pertama itu di harga 2671 untuk kalian pengen masuk bagaimana tunggu dulu dia koreksi sedikit ya di harga 2644 dan juga kalian juga nunggu di harga 2553 untuk target selnya ada di area 279 serta di harga 2981 mengenai dari saham Adaro ini ya beritu ya teman-teman ya min lalu bagaimana untuk kita yang untuk trading ya untuk trading kita juga kasih ya untuk kalian ini agak berat sih paling ketika ada bandar atau kelas kakak itu masuk ya ada transaksi bayi cepet kalian bisa neping setelah itu nah itu di hak atau di masuk ya seperti itu nah kalian tunggu dia waktu ada koreksi beli saja di harga 2600 dan nanti kalian bisa sel di harga 2671 serta di harga 2690 ya seperti itu mengenai dari saham Adaro ini baik mungkin itu saja sedikit review dari kami semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya dan terima kasih atas waktunya terima kasih juga bagi para pelanggan kami yang setia akhirnya portfolio kan itu bisa terus mohon maaf untuk kalian yang sejak satu tahun yang lalu pengen masuk di grup kami namun kami belum terrealisasi bikin grup ya kenapa karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup di grup kami itu telah kami sudah bikin grup dan ini ya hasil kinerja tim kami di bulan September kemarin kita total itu rekomendasi ada 54 stok yang terdiri dari profit ada 42 holdnya itu satu stop lossnya itu sebelah jadi win rate nya sekitar 78% jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya lalu bagaimana untuk cara gabungnya min trading samini diklik nanti kalian bisa pilih yang kayak gini ada tulisan gabung kalian diklik saja setelah itu nanti kalian bisa bisa pilih yang rekomendasi pasti cuan dan juga rekomendasi cuan besok pilih antara ini agar mendapatkan rekomendasi cuan banyak kayak tadi ya seperti itu eh biasanya kami akan posting di jam 15 lebih 50 menit untuk sabarnya dan untuk target profit kami adalah 1-3 persen dan ada pun untuk stop lossnya 1-3 persen ya silahkan kalian bisa join atau gabung ya jadi seperti itu eh untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup kami ya kita juga ada grup telegram bagaimana cara masuknya deskripsi di bawah ini diklik ya itu ada tulisan grup telegram silahkan diklik saja nanti ikuti prosedurnya dan nanti kalian bisa pilih yang level satu kenapa kok pilih yang level satu karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok ya sekitar 1-8 meter ya sama yang ada di grup YouTube kami tadi ya jadi seperti itu eh apa bedanya antara grup telegram dan juga grup YouTube min sama saja cuman valuasinya itu lebih murah yang ada di grup telegram kenapa kok bisa murah karena kami baru saja bikin sekitar satu bulan yang lalu atas masukan dari sahabat kami yang kesusahan untuk masuk di grup YouTube dan untuk kalian yang mungkin pengen belajar dunia investasi ya kelas investor pemula dibuka kembali ya bulan Oktober ya seperti itu eh acara ini kita selenggarakan kembali ya atas masukan dari alumni kami dan juga sahabat kami yang mana pengen diadakan kembali ya ini kelas investasi ya atau investasi saham untuk pemula kita akan melanggarakan panggara tanggal 28 Oktober tahun 2023 via Google Meet ya pukul jam 19 lebih 30 waktu Indonesia Barat materi yang akan kita sampaikan yaitu mengenai dari money management cara entry biar bisa cuan dan cara mendeteksi bandar masuk strategi cuan secara konsisten ya jadi seperti itu mungkin itu saja sedikit review dari kami ya dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati